Pemirsa akibat rusak berat, tiga ruang kelas belajar di sekolah dasar negeri SDN Sukagali di Kabupaten Cianjur dikhawatirkan akan amruk. Yang sekolah pun terpaksa menutup tiga kelas tersebut dan sebagian siswa belajar di bawah pohon dan musola secara bergantian. Seperti inilah aktivitas belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa-siswi di SDN Sukagali, Desa Mekargali, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. Ada siswa-siswi dari kelas 4, 5, dan kelas 6 terlihat mereka melakukan aktivitas belajar secara lesehan bahkan sambil tengkurap di musola. Sedangkan untuk siswa yang lainnya, aktivitas belajar pun dilakukan di bawah pohon di halaman sekolah. Hal tersebut dilakukan karena kondisi tiga ruang sekolah mengalami rusak berat di bagian atapnya, mengingat kayu-kayu penopang genteng dan pelaponnya sudah lapuk di makan usia dan belum pernah ada perbaikan. Sehingga dengan kondisi tersebut membuat pihak sekolah merasa khawatir akan terjadi ambruk jika masih digunakan KBM. Dan terpaksa tiga ruang kelas belajar tersebut ditutup sejak diberlakukannya KBM tatap muka setelah pandemi COVID-19. Sementara menurut kepala sekolah, rusaknya tiga ruang kelas belajar ini sudah terjadi sejak lama. Namun pihaknya baru menutup tiga ruang kelas tersebut sejak mulai KBM tatap muka setelah pandemi COVID-19, karena jika tidak dikosongkan khawatir akan terjadi ambruk saat aktivitas KBM. Kerusakan tiga ruang belajar tersebut akibat kayu-kayu bagian atap bangunan sekolahnya sudah pada lapuk di makan usia. Salah satu siswa mengaku terpaksa mengikuti belajar yang dilakukan di musola dan di lapang, namun merasa kurang nyaman belajar di musola karena dingin dari ubinya juga merasa pegal. Selain itu jika belajar di halaman sekolah khawatir jika terjadi hujan. Belajarnya mulai tahun sekarang, tahun ajaran baru 2023 ini, eh 22 ya, baru ini, dan bulan Juli sampai Agustus. Karena kenapa? Karena bangunannya sudah tidak layak pakai lagi, takut tiba-tiba itu oboh, gitu. Karena sudah tidak layak pakai, sudah usang lagi. Menurut Ibu, belajar di luar seperti ini nyaman nggak sih, Bu, untuk para murid sendiri dan untuk guru sendiri di mana, Bu? Ya, tidak nyaman lah, tidak nyaman, bagaimana bisa nyaman ya, belajarnya juga seperti begini, anak-anak juga harus menulis bungku-bungku, jadi... Pihak sekolah mengakui kondisi bangunan sekolah rusak tersebut sudah beberapa kali ditinjau oleh pihak-pihak terkait, namun hingga saat ini belum juga ada realisasinya. Untuk menyikapi hal ini, terutama siswa-siswa, karena sekarang sudah ada surah gedaran untuk pembelajaran secara seluruh siswa untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, maka kami sebelumnya mengadakan rapat dengan komite dan orang tua siswa, dan pada saat itu disepakati bahwa yang ketiga ruangan kelas 456 ini ditutup. Heri Setiawan, Bandung TV